adalah pertemuan yang ke-22 dan seperti biasa kita akan bagi menjadi dua sesi sesi pertama insya Allah Ustadz akan memberikan materi kepada kita dan sesi kedua apabila masih ada waktu kita akan bertanya jawab dan Bapak dan Ibu bisa bertanya jawab melalui dua cara cara pertama yang paling ditamakan adalah resen sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya kepada Ustadz atau menuliskan di kolom chat yang insya Allah akan kami bacakan dan untuk meningkat waktu kami persilahkan kepada Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Kamis malam satu Rabi'ul awal 1446 Hijri kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama menggaji kembali kitab al-adhkar wal-adab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Doktor Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim Imam dan Khatib Al-Masjid Al-Nabawi Al-Sharif salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wa salam pada keluarga beliau para sahabat serta orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin ahibati filah aafan lillahu iyaikum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah jamaah itibat mengaji yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita kembali mempelajari kitab al-adkar wal-adab dan kita sudah sampai kepada bab an-nazafah yaitu adab-adab yang berkaitan dengan menjaga kebersihan nomor 90 penulis rahimah hafidhahullah ta'ala berkata adabu qada'il haja adab-adab berkaitan dengan buang haja satu qada'il nabi sallallahu alaihi wa sallam ittaqul la'anain qalu wa mal la'anan ya rasulallah qala al-lazhi ya takhalla fi tariq innaas aw fi dhillihim yang artinya nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat maksudnya dua hal ini apabila dikerjakan orang-orang akan murka dan melaknat karena saking buruknya pekerjaan dari dua perbuatan ini dan pada ikhwan dirahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala di dalam riwayat imam abu daud disebutkan al-la'inai yaitu dua amalan yang mencelah ya maksudnya yaitu jika dikerjakan oleh seorang hamba maka dua amalan tersebut akan melaknat pelakunya al-imam al-imam abu sulaiman al-kattabi rahimahullah menjelaskan al-muradu bil-la'inain al-amru al-jalibain yang dimaksud dengan al-la'inain yaitu dua hal yang mendatangkan laknat yaitu dua perkara yang mendatangkan laknat dari manusia yaitu karena barang siapa yang mengerjakan dua perkara tersebut maka dia akan dicelah dan juga dilaknat maksudnya adalah ke biasaan manusia melaknatnya apabila mengerjakan hal tersebut karena oleh karena itu menjadi sebab datangnya laknat tersebut dengan mengerjakan dua perbuatan tersebut maka akhirnya disandarkan laknat kepada keduanya jauhilah dua yang melaknat maksudnya dua hal yang mendatangkan laknat manusia nah kemudian Rasul s.a.w. bersabda yang pertama adalah alladhi yatakhala fi tariq nas yatakhala maknanya adalah yatagawad yaitu buang air besar kata imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dan lainnya dari para ulama Al-Murad al-Murad bil-zilli huna mustadill al-Nas al-Ladhi ittakhaduhu maqeelan wa manakhan yang zilunahu wa yakuduna fihi yang artinya yang dimaksud dengan zil naungan yaitu maksudnya adalah orang-orang bernaung pada tempat tersebut dan menjadikan tempat tersebut sebagai sesuatu yang dia bernaung disitu kalau dia singgah kalau mereka singgah dan mereka duduk-duduk disitu nah ini yang dimaksud walaysa kula zilin yahrumul ku'udu tahtahu bukan berarti setiap naungan diharamkan untuk duduk di bawahnya faqad qa'adan nabi sallallahu alayhi sallallahu tahta haishin nakhd dihajatih walahu zilun bilashak nah Muhammad sallallahu alayhi sallallahu pernah duduk di bawah pelepah kurma karena satu keperluannya dan tentunya pelepah kurma tersebut memiliki naungan tanpa ada keraguan padanya jadi kalau dilihat tadi itu hadisnya ladhi yatakhalla fi tariq nas yang buang air besar di jalan manusia au fi zillih atau pada naungan mereka nah naungan yang dimaksud sebagaimana saya dijelaskan tadi oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah yaitu mustadhillun nas tempat manusia bernaung yang mereka jadikan sebagai tempat mereka berdiam bernaung disitu saat mereka singgah di tempat tersebut tidak setiap naungan ada adabun alladhi yatakhalla fi tariq nas yang buang air besar di jalan manusia fama'nahu yataghawwad maka maknanya kata Imam Nawa rahimahullah yaitu yataghawwad gawwud yaitu artinya buang air besar fi mawud di murru bi nas di sebuah tempat yang orang-orang berjalan di tempat tersebut dan kenapa dilarang untuk buang air besar di tempat manusia bernaung dan di jalan manusia karena ini berarti memberikan gangguan kepada kaum muslimin dengan memberikan dengan membuat najis apa yang mereka lalui yang dilalui oleh manusia oleh kaum muslimin maka akhirnya najis dan menyusahkan kaum muslimin dan membuat mereka jijik di tempat tersebut akibat seseorang yatakhall buang air besar atau buang air kecil di tempat yang semestinya tidak boleh seseorang buang air besar atau buang air kecil yaitu tempat bernaung kaum muslimin untuk duduk-duduk untuk berlehat beristirahat ataupun untuk jalan kaum muslimin maka para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah adab dari seorang muslim yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim itu tidak buang air besar di tempat bernaungnya kaum muslimin dan di jalan kaum muslimin yang kedua memegang Allah Allah subhanahu wa ta'ala taib rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda tadi la yumsikan na ahadukum biyamin jangan sekali-kali salah seorang dari kalian untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya para ikhwan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan jangan sekali-kali seseorang memegang dengan tangan kanannya kemaluannya saat dia kencing kata imam al-nawawi rahimah Allah ta'ala amma imsa kuzzakar bil yamin pemekruh adapun memegang kemaluan dengan tangan kanan maka hukumnya makruh karahiyyatutanzih la tahrim makruh yang dijauhi tapi bukan keharaman kamat kamatakad kamatakad dimafil istinjat sebagaimana juga sudah dijelaskan di dalam membersihkan kotoran buang air kecil buang air besar maka dengan tangan kanan makruh dan makruh yang dimaksud bukan kemakruhan yang keharaman akan tetapi kemakruhan yang dianjurkan untuk dijauhi kemudian kata imam nawil rahimahullah ketika kita menjelaskan di dalam bab istinjat bahwa tidak menggunakan tangan kanan sedikitpun di dalam beristinjat dan kita sudah jelaskan hal yang berkaitan dengan hal tersebut ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita coba kemudian beliau mengatakan ada pun sabda dan janganlah mengusap dari kotoran dengan tangan kanannya maka bukan yang dimaksud dengan hal adalah membedakan antara kencing akan tetapi kedua-duanya sama hal maknanya adalah kotoran kencing adalah kencing jadi dua-duanya tidak disyariatkan untuk dipegang dengan tangan kanan saat kencing atau saat buang air besar saat kencing atau saat buang air besar nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah nah itu penjelasan dari Imam Nawawi rahimah Allah ta'ala pelajaran dari hadith ini dilarang dengan larangan yang berhukum makruh untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing atau membersihkan kotoran dengan tangan kanan dan sebagaimana saya disebutkan bahwasannya itu adalah larangan kemakruhan tidak sampai keharaman nah nah mudian hadith lain jika hadith di bukhari dan muslim juga mera nabi sallallahu ala qabrayni Kuburan Beliau bersabda Ada pun sesungguhnya Keduanya benar-benar Disiksa Dan tidaklah mereka Disiksa Dalam sesuatu yang besar Maksud daripada ini adalah Laisat taharruzu minhu bi amrin kabir Wasyak Maksudnya adalah Mereka Disiksa Kedua-duanya Di dalam sesuatu Dosa yang Berlepas dari dosa tersebut Bukan sesuatu yang besar Bukan sesuatu yang sulit Ada pun Salah satu dari keduanya adalah Suka menyebarkan Adu domba Dan yang lain adalah Tidak Menutup Kencingnya La yastatiru Minal bawul Nah ini kita bahas Ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baca Di antara yang menjelaskan oleh Imam Nawawi Rahimahullah ta'ala Dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Syarah nawawi Ala sahih muslim Perhatikan baik-baik Kata Imam Enna Wa yurahimahullah Di dalam Riwayat Bukhari Wa ma Yu'azzabani Fi Kabir Yang artinya Dan mereka Berdua ini Tidak Disiksa Di dalam Hal yang besar Wa innahu Lakabir Dan sesungguhnya Ia adalah Sangat besar Kana ahaduhuma La yastatiru Minal bawul Salah satunya Tidak Menutup Saat Kencing Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Jadi Itu Adi tambah Itu adalah Lafaz Dalam Riwayat Imam Bukhari Kemudian Imam Nawi mengatakan Wa qadzakarul ulama Fihi ta'wilain Ahadahuma Para ulama menyebutkan Dua Tafsiran Salah satunya Annahu Laysa Bikabirin Fiza'mih Bahwa Dosa Ini Tidak besar Menurut Anggapan Mereka Berdua Nah ini Maksudnya Jadi kita Mempermasahkan Kata-kata Di dalam Hadis Yaitu Wama Yu'adzabani Fi kabir Tidaklah Keduanya Disiksa Di dalam Hal yang Besar Nah Maksudnya Salah satu Dari tafsirannya Adalah Laysa Bikabirin Fiza'mihima Bukan Besar Di dalam Anggapan Mereka Berdua Ini tafsiran Yang pertama Tafsiran yang kedua Annahu Laysa Bikabirin Tarkuhu Alayhima Maksudnya Adalah Tidak Berat Meninggalkan Dua Dosa Tersebut Ya Dua Dosa Tersebut Nah itu Tafsiran yang ketiga Artinya Dua dosa tersebut Sebenarnya Sangat mudah Untuk Ditinggalkan Tapi mereka Tidak Meninggalkan Dan Al-Imam Al-Imam Al-Qadiyyat Rahimahullah Memiliki Penafsiran yang ketiga Al-Imam 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 Al-Qadiyyat Rahimahullah Yaitu Bukan Dosa Yang Paling Besar Itu Jadi Tiga Tafsiran Dalam Memaknai Wama Wama Yu'adzabani Fikabir Nabi Muhammad Rasulullah Melewati Dua Kuburan Kemudian Beliau Mengatakan Kedua Yang Dikubur Ini Benar-benar Sedang Disiksa Kemudian Rasulullah Kemudian Bersabda Lagi Wama Yu'adzabani Fikabir Dan Mereka Berdua Tidak Disiksa Dalam Hal Yang Besar Nah Ini Mereka Berdua Tidak Disiksa Dalam Hal Yang Besar Itu Ada Tiga Tafsiran Tafsiran Yang Pertama Bahwa Dosa Yang Menyebabkan Mereka Disiksa Di dalam Kubur Mereka Anggap Itu Bukan Dosa Besar Ini Tafsiran Pertama Tafsiran Yang Kedua Adalah Bahwa Sebenarnya Meninggalkan Dosa Tersebut Tidak Sulit Tidak Besar Mudah Meninggalkannya Dua Yang Ketiga Maknanya Adalah Kedua Dosa Tersebut Bukan Dosa Besar Bukan Dosa Yang Paling Besar Maksudnya Kata Imam Nawa Rahimahullah Fa'ala Siksa 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 Kubur Tetapi Juga Dosa Dosa Yang Lain Juga Menyebabkan Siksa Kubur Ya Mereka Menganggap Bahwa Ini Adalah Bukan Dosa Yang Paling Besar Makanya Aman Saja Ini Pendapat Yang Dikuatkan Al-Imam Al-Qadhi Rahimahullah Dan Imam Nawi Rahimahullah Ta'ala Kemudian Penulis Imam Nawi Mengatakan Dan Sebab Mengapa Dua Dosa Ini Adalah Dosa Besar Yang Pertama Melakukan Namimah Menyebarkan Adu Domba Yang Kedua Adalah Tidak Menutupi Saat Kencing Bahwa Orang Yang Tidak Menutup Saat Kencing Maksudnya Tidak Memperhatikan Kebersihan Saat Kencingnya Maka Ini Melazimkan Darinya Batalnya Solatnya Maka Meninggalkannya Adalah Sebuah Dosa Besar Yaitu Meninggalkan Untuk Memperhatikan Buang Air Kecil Saat Dia Buang Air Kecil Artinya Tidak Memperhatikan Najis Yang Terkena Kemudian Tidak Memperhatikan Pembasuhan Kemaluannya Dengan Baik Dan Benar Maka Meninggalkan Itu Semua Adalah Sebuah Dosa Besar Tanpa Ada Keraguan Di Dalam Dan Orang Yang Menyebarkan Adu Domba Berusaha Merusak Ini Adalah Termasuk Daripada Keburukan Yang Paling Buruk Terutama Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Kana Yamshi Bilafzi Kana Lati Lil Halah Mustamir Ghaliban Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Kana Yamshi Ini Lafat Yang Menunjukkan Bahwa Dia Sering Melakukan Hal Tersebut Ya Dia Sering Melakukan Hal Tersebut Ini Para Ikhwan Drahman Aliyah Allah S.W. Nah Untuk Memperlebar Permasalahan Ada Masalah Di Sini Yaitu Setelah Itu Ini Tidak Disebutkan Dalam Kitab Kita Setelah Itu Rasul S.A.W. Da'a Bi'asi Bin Bi'asi Birut Bin Beliau Mengambil Dua Apa Namanya Batang Pohon Kurma Yang Masih Basah Fasyakkahu Bi'is Nain Thumma Gharasa Ala Hada Wahidun Ala Hada Wahidun Ala La'allahu An Yukhafif An Huma Malam Ya Basah Lalu Rasul S.A.W. Beliau Membagi Menjadi Dua Lalu Beliau Tancapkan Yang Satu Di Kuburan Yang Satu Kemudian Tancapkan Yang Lainya Di Kuburan Yang Lain Kemudian Beliau Bersabda Semoga Diringankan Atas Mereka Berdua Selama Belum Kerim Nah Ini Kita Baca Apa yang disebutkan Oleh Imam Nawabi Rahimahullah Dia mengatakan Adapun Rasul S.A.W. Meletakan Dua Batang Pohon Kurma Di Atas Kuburan Para Ulama Berkata Mahmul Mahmulun Ala Annahu S.A.W. Sa'ala Syafa'at Lahumah Fa'ujibat Syafa'atuh S.A.W. Bit Takhfifi Anhumah Ila An Yaibasa Ini Semua Dibawakan Kepada Bahawa Nabi Muhammad S.A.W. Memohon Syafa'at Yaitu Ampunan Untuk Dua Orang Yang Sedang Dikubur Yang Sedang Disiksa Tadi Lalu Dua Beliau Dikabulkan Oleh Allah S.A.W. Dengan Cara Meringankan Siksa Atas Dua Orang Yang Sedang Dikubur Yang Sedang Disiksa Tadi Sampai Kapan Waktunya Sampai Sebelum Batang Tadi Mengering Nah Ini Para Ikhwan Dirahmat Ya Allah S.A.W. Karena Disebutkan Di Dalam Riwayat Imam Muslim Fa Ujibat Shafa'ati An Yurfa' Dhalika An Humama Dama Al Qadiban Rat Rutobain Dan Doaku Dikabulkan Yaitu Diringankan Siksa Atas Mereka Berdua Selama Dua Tangkai Tadi Masih Basah Nah Ini Adalah Salah Salah Satu Tafsiran Dari Nabi Muhammad S.A.W. Meletakkan Dua Tangkai Wohon Tadi Waqila Yahtamil Annahu S.A.W. Kana Yad'u Lahumat Tilkal Muddah Ada Pendapat Lain Bahwa Selama Dua Tangkai Ini Masih Basah Selama Itu Rasul S.A.W. Berdoa Berarti Doanya Lama Berarti Doanya Lama Ada Pendapat Yang ketiga Ada Pendapat Yang ketiga Mengatakan Bahwa Dua Tangkai Pohon Tadi Kedua Duanya Bertasbih Selama Masih Basah Sedangkan Yang sudah Kering Maka Tidak Bertasbih Dan Ini Adalah Pendapat Kebanyakan Ataupun Paling Banyak Dari Para Ahli Tafsir Berdasarkan Firman Allah Tidak 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 Ada Sesuatu Apapun Kecuali Bertasbih Dengan Pujian Dari Allah Subhanahu Kemudian Imam Nawi Berkata Kemudian Imam Nawi Berkatakan Bahwa Sebagian Ulama Peneliti Dari Ahli Tafsir Dan Selain Mereka Mengatakan Ini Adalah Berjalan Pada Keumumannya Maksudnya Para ikhman Jalan Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Pohon Tersebut Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Ketika Masih Basah Atau Sudah Kering Nah Kemudian Merupakan Ringannya Ringannya Siksa Dengan Tasbihnya Tangkai Pohon Tadi Tangkai Pohon Tadi Bertasbih Katanya Maka Ringan Siksa Orang yang sedang dikubur tersebut Maka berarti Analoginya Membaca Al-Quran Lebih utama untuk diringankan Makanya Jangan heran setelah itu Ada orang yang Membaca Al-Quran Di samping kuburan Sebagian mereka berdalil Dengan hal ini Meskipun kita Kurang sependapat Dengan Yang dilakukan Karena Nabi Muhammad SAW Belum pernah Mengerjakan membaca Al-Quran Di sisi kuburan Begitu juga Para sahabatnya Radiyallahu anhum ajma'in Nah itu para ikhman Dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Selesai Pembicaraan tentang Adab Buang Hajat Sebentar Saya akan Tambahkan Para Ikhwah Yang dilahmati Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Beberapa Beberapa Adab Saat Buang Hajat Di antara Adab-adab Saat buang Hajat Adalah Membaca Doa Doa Keluar Kubus Dan Khabar Kubus Adalah Jin Laki-laki Khabar Jin Perempuan Dan ketika Keluar Membaca Gufranaka Sebagaimana Hadith Yang diwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dari Aisyah Radiyallahu Bahawa Rasul Sallallahu Sallam Iza Kharaja Minal Khala Kala Gufranak Beliau selalu Ketika keluar Dari Buang Hajat Maka beliau Mengucapkan Gufranak Iaitu Kami Mohan Ampunan Kepada Engkau Wahai Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Kemudian Akhibati Fillah Afanillahu Iyakum Ada pun Adab yang lain Yaitu Mendahulukan Kaki Kiri Ketika masuk Dan Kaki Kanan Ketika Keluar Dianjurkan Ketika Masuk Kedalam Tempat Buang Hajat Mendahulukan Kaki Kiri Dan Ketika Keluar Mendahulukan Kaki Kanan Ini Dengan Kesepakatan Madhab Fikih Yang Empat Dan Imam An-Nawab Rahimah Allah Menghikayatkan Kesepakatan Para Ulama Akan Hal Itu Kenapa Wazalika Lianna Kawa'idah Shari'ah Kadistakarrat Ala Annal Af'an Allati Tasharik Fihal Yumna Wal Yusra Tukaddam Fihal Yumna Iza Kanat Min Bab Al-Tarabah Kaludu Al-Ghusul Wal-Nah Thalik Tukaddam Yang Demikian Itu Karena Kaedah Syari'ah Telah Tetap Bahwa Perbuatan Perbuatan Yang Di Dalamnya Ada Kanan Dan Kiri Maka Didahulukan Di Dalamnya Hal Yang Kanan Jika Dalam Perkara Kebaikan Seperti Wudu Dan Mandi Junub Dan Semisanya Dan Didahulukan Kaki Yang Kiri Atau Tangan Yang Kiri Dikebalikan Dari Bab Kemuliaan Yaitu Bab Perkerendahan Seperti Memasuki Tempat Buang Air Besar Nah Ini Para Ikhwah Kemudian Adab Yang Selanjutnya Juga Adalah Menjauhkan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Di Dalam Khala' Saat Di Dalam Tempat Buang Air Besar Atau Tempat Buang Air Kecil Dimekruhkan Berzikir Kepada Allah Dengan Lisan Saat Buang Hajat Termasuk Di Dalamnya Adalah Menjawab Adhan Kemudian Menjawab Orang Yang Mengucapkan Alhamdulillah Saat Bersin Dan Ini Adalah Kesepakatan Ulama Fikih Madhab Yang Empat Dalilnya Adalah Bahwa Riwayat Imam Muslim Abdullah Bin Umar Bercerita Adalah Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Lewat Adalah Seseorang Lewat Dan Rasul Sallallahu Sallallahu Sedang Kencing Lalu Seseorang Tersebut Mengucapkan Salam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tidak Menjawab Salam Rasul Sallallahu 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 Membenci Untuk Berzikir Menyebut Nama Allah Kecuali Di Atas Kesucian Atau Di Atas Kesucian Kemudian termasuk di dalamnya adalah Memasukkan sesuatu yang di dalamnya ada Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali karena satu dan lain hal Ada hajat keperluan Dan ini adalah Kesepakatan Maghafiqih yang empat Kemudian termasuk Di dalamnya juga dilarang Ataupun dimakruhkan Lebih tepatnya yaitu Berbicara Saat buang hajat Dimakruhkan berbicara saat buang hajat Tanpa ada Kemaslahatan Ini adalah pendapat Maghafiqih yang empat Imam An-Nawir Rahimahullah berkata Dimakruhkan Berbicara saat Buang hajat Dengan macam pembicaraan apapun Dan Dikecualikan dari hal ini Adalah Sesuatu yang terpaksa Seperti melihat orang buta Yang ingin terperosok di dalam sumur Atau 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 Dia melihat Ular Kalau jengking Atau yang semisalnya Yang ingin Membahayakan manusia Atau yang semisalnya Fa'innal kalama Fi hadihil mawazih Laisi makruh Balhu wajib Sesungguhnya Pembicaraan Di tempat-tempat ini Bukan makruh Dan bukan juga Yang wajib Atau yang akan tetapi Dia adalah Wajib Nah ini Para ikhwah Dalamati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Cukup kiranya Itu dulu Semoga bisa Dimaklumi Wallahu'ala Alhamdulillah Jazakumullah khairan Ustaz Masya Allah Ini dapat Ziyadahnya juga Ustaz Baik Bapak dan Ibu Jamaah Tiba mengaji Apabila Ada pertanyaan Silahkan Raise hand Bisa langsung bertanya Kepada Ustaz Insya Allah Akan kami bukakan Akan kami Anggir Dan Antum Wa Antuna Juga bisa menuliskan Di kolom chat Insya Allah Akan kami Dibajakan Mungkin Ustaz Sambil menunggu Mohon izin Kami bertanya dahulu Ustaz Itu soal Faddiq Tadi disebutkan Tentang Apa namanya Kelarang Pada saat kita Buang Hajat Dengan Memegang kemaluan Dengan menggunakan Tangan kanan Kami ingat Ustaz Apa namanya Ada yang mengatakan Atau mungkin Memang ada Hadis Yang mengatakan Bahwa Atau Aksar Yang mengatakan Bahwa Kalau kita Solat Kemudian Tangan kita Memegang Kemaluan Maka itu Membatalkan Budu Ustaz Sehingga Rasul Lagi Sebelum Solat Benarkah demikian Jazakumullah Khairan Ustaz Megang Megang kemaluan Saat Solat Apakah Batal Wuduknya Atau Tidak Maka Para ikhwan Derahmati Ali Allah Subhanahu Ta'ala Ini Pembahasan Kita akan Dapati Di dalam Kitab Tohara Dalam Kitab Kitab Fikih Dan Lebih tepatnya Pada Pembatal Pembatal Wuduk Dan yang Berkaitan Dengannya Dan Pembahasan Ini Terjadi Khilaf Di antara Para Ulama Tentang Batal Wuduk Bagi Siapa Yang Memegang Kemaluannya Tanpa Ada Penghalang Pendapat Yang Pertama Yaitu Batal Wuduk Tanpa Ada Penghalang Jika Ia Memegang Kemaluannya Dan Ini Adalah Madhab Jumhur Layakitas Para Ulama Dari Mahathab Maliki Syafi'i Dan Hanbali Dan Ini Juga Pendapat Sebagian Ulama Salaf Seperti Abdullah Bin Umar Sa'id Bin Musayyab Dari Kalangan Tabi'i Atta Bin Abi Rabah Kemudian Abani Bin Uthman Urwah Sulaiman Bin Yasar Az-Zuhri Al-Uzza'i Dari Kalangan Tabi'i Dan Tabi'i'i Kemudian Imam As-Syafi'i Dan Ialah Pendapat Yang Masyur Dari Imam Malik Dan Juga Pendapat Ini Pendapat Yang Dirwayatkan Dari Umar Bin Khattab Abu Hurairah Ibn Sirih Dan Abu Aliyah Radiyah Anhum Warahimahum Tabi'i'i Pendapat sebagian ulama salaf seperti Ali bin Abi Talib Ammari bin Yasir Abdullah bin Mas'ud Huzhaifah Ibn Yaman Imran Ibn Hussain Abu Darda dan Rabiah Ibn Kaab Sheikh Imam Malik dan Sufyan Ibn Sa'id Ibn Mas'ud Al-Thawri Imam Ibn Al-Munzir dan juga Imam Ibn Al-Uthaymin bahwa memegang kemaluan tanpa penghalang tidak membatalkan wudu secara mutlak dalilnya adalah hadith riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dari Talq Ibn Ali radiyallahu an bahwa Talq Ibn Ali bercerita kharajna wafdan hatta kadimna ala Rasul salallahu alaihi wasallam fabaya'na kami pernah apa namanya menjadi utusan menemui Rasul salallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kami membayat Rasulullah salallahu alaihi wasallam lalu kami sholat bersama beliau ketika telah selesai sholat datang seorang laki-laki seakan-akan dia badui itu orang yang tinggal di Baidah di pedalaman Arab lalu dia berkata ya Rasulullah ma tarafi rajulin masa zakrah fissah wahai Rasulullah apa pendapat engkau tentang seorang yang mengusap kemaluannya di dalam sholat kalau mungkin ada yang bertanya kenapa di dalam sholat dahulu mereka pakaiannya cuma pakai kain di atas kemudian kain di bawah kadang-kadang tersentuh mungkin lalu Rasul s.a.w. mengatakan hal huwa illa mudgatun minka atau badgatun minka bukankah kemaluan tersebut tidak lain kecuali hanya segumpal daging dari engkau ya segumpal daging dari engkau dan ini adalah salah satu sebab yang tidak mungkin untuk hilang maka tidak mungkin seorang manusia dakarnya ataupun kemaluannya pada suatu hari bukan dari bagiannya nah apabila dikaitkan hukum dengan ilatnya sebabnya bahwa itu tidak bisa mungkin hilang maka pada saat itu akhirnya hukumnya menjadi apa namanya tidak batal ya dan asal hukum sesuatu yaitu suci dan tidak membatalkan maka tidak keluar dari keasalan ini kecuali dengan dalil yang yakin nah ini pada ikhwah wallahualam alhamdulillah jazakumullah khairan ustaz penjelasannya sangat mendalam ini dan mudah-mudahan apa namanya ini apa namanya bisa dijadikan apa namanya dalil bagi kita dalam berhuduk baik dilanjutan ada yang ingin bertanya langsung ustaz beliau adalah umum pirli karena izin pada ulu tafadoli umum pirli untuk langsung bertanya kepada ustaz barulah bismillah assalamualaikum warahmatullahi ustaz waalaikumsalam warahmatullahi izin bertanya ustaz tadi ustaz sampaikan tentang tidak berduanya bicara kecuali ada kemaswakatan ketika membuang ketika menghajat apakah ini berlaku juga ketika kita mandi ustaz untuk tidak mengucapkan sesuatu di kamar mandi kadang apa hp kita itu bunyi terus suami atau anak itu mengantarkan hp tersebut itu ke kamar mandi seperti itu apakah ini sebuah kelarangan juga itu yang pertama ustaz terus yang kedua tentang ini ustaz diazaknya seorang yang di dalam kubur karena apa namanya tadi kencing yang tidak dibersihkan laku kemudian rasulullah mendoakan dengan ditandainya pelepah sampai pelepah itu kering itu bagaimana ustaz pada akhirnya rasulullah mendoakan orang tersebut itu mohon pencerahannya ustaz barakallahu jazakallah khairan barakallahu fikum barakallahu jazakallah khairan ada pun pertanyaan pertama maka jawabannya adalah berbicara saat mandi boleh akan tetapi lebih afdal untuk meninggalkannya apabila pembicaraan itu saat berada di dalam kamar mandi dan tidak tidak ada pengaruh atas mandi julub seseorang pembicaraannya walaupun panjang karena tidak disyaratkan sahnya mandi seseorang untuk meninggalkan pembicaraan jadi tidak berbicara saat mandi tidak batal mandinya termasuk di dalamnya saat berwudu boleh bagi seorang manusia untuk berbicara saat berwudu karena tidak ada keberadaan dalil yang melarang berbicara saat berwudu secara syariat dan asal hukum dalam perbuatan adalah kemubahan ya kemubahan sedangkan kemakruhan yang dinukilkan dari sebagian ulama di dalam pembicaraan saat berwudu ini maksudnya adalah tarkul awla meninggalkannya lebih utama ya bukan haram ya meninggalkannya lebih utama jadi al-awla al-ayatakallam maka yang lebih afdal seorang yang sedang berwudu tidak berbicara saat berwudunya tanpa ada keperluan nah kemudian para ikhwin dalam hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya mendoakan orang yang melakukan namimah mengadu domba kemudian tidak benar-benar membersihkan kencing nah ini bagaimana maka jawabannya ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan namimah mengadu domba itu masih muslim boleh didoakan bukan berarti nabi Muhammad s.a.w. membolehkan namimah ataupun menganggap biasa itu nabi tidak karena itu tidak biasa dan menyebabkan siksanya maka Allah subhanahu wa ta'ala maka rasul s.a.w. mendoakan orang tersebut agar siksanya diringankan bukan berarti malah perbuatan tersebut bagus bukan Wallahu'ala Alhamdulillah terima kasih Ustaz atas penjelasannya ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Dipas Ustaz beliau bertanya Bismillah izin bertanya Ustaz jika WC toilet mengarah ke barat atau ke arah Qiblat apa hukumnya dan apabila kencim atau buang air besar menghadap barat atau Qiblat apa hukumnya apakah mubah pada polosik Ustaz nah ahibatidhillah alafanillahu iya'kum apa hukum buang hajat ya menghadap Qiblat maka jawabannya adalah kita perlebar permasalahannya yang pertama adab-adab yang berkaitan dengan tempat buang hajat ya yang pertama adalah harus jauh dari manusia jika itu di tengah padang pasir kemudian yang kedua adalah tertutup dari pandangan manusia tertutup dari pandangan manusia yang ketiga adalah mencari tempat yang rendah untuk buang hajat sehingga tidak dilihat oleh manusia kemudian yang ke empat adalah berkaitan dengan yang ditanyakan yaitu menghadap Qiblat atau membelakanginya saat buang hajat maka diharamkan menghadap Qiblat atau membelakanginya saat buang hajat saat buang hajat di lapang di tempat yang lapang ya dan boleh di tempat yang tertutup dan ini adalah ma'alab jumhur ma'alab maliki syafi'i dan hambali haram menghadap Qiblat atau membelakanginya saat membahangi Qiblat saat buang hajat di tanah lapang dan diperbolehkan membelakanginya atau menghadapnya saat di dalam ruangan dan dalilnya hadith Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari Rasul Salah bersabda jika kalian buang hajat maka janganlah kalian menghadap Qiblat dan jangan membelakanginya saat buang hajat air besar atau air kecil tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat ini tentunya bagi yang berada di kota Madinah nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala bisa ada hadith yang lain yaitu hadith di Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa jika engkau orang-orang mengatakan jika engkau duduk untuk buang hajat maka janganlah menghadap Qiblat dan juga jangan menghadap Baitul Maqdis Maka Abdullah bin Umar berkata Aku pernah naik ke atas rumah kita aku melihat Rasulullah di atas dua batu menghadap Baitul Maqdis untuk buang hajatnya dan Baitul Maqdis adalah kebalikan dari Al-Qa'bah Al-Musharrafa Nah ini menunjukkan bahwa tidak mengapa untuk menghadap atau melakukan Qiblat kalau dalam ruangan memang lebih akhirnya tidak menghadap Qiblat sama sekali atau tidak melakini Qiblat sama sekali berarti ke utara atau ke selatan kalau kita di Indonesia Wallah Wa'ala Nah Alhamdulillah Jasa Guglal Kairan Ustaz atas penjelasannya Mohon izin Ustaz masih ada dua pertanyaan Silahkan Yang pertama ini dari ini ini di format oleh Khos Tiba Mengaji Assalamualaikum izin tanya Ustaz apabila yang disiksa kubur karena dua dosa kecil apakah dengan dosa yang lebih besar dari itu pasti juga disiksa Ustaz maksudnya adalah mungkin disiksa kubur Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Rasulullah Wa'ala Alihi Wa'as Habihi Wa'ala Amba Di sana ada dosa dosa yang menyebabkan siksa kubur ada dosa dosa yang menyebabkan siksa kubur yang pertama mensyirikan Allah dan mengkufurinya kemudian yang kedua adalah kemunafikan kemudian yang kedua adalah kemunafikan kemudian yang ketiga adalah merubah syariat Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan yang selanjutnya adalah tidak mem basuh dengan baik saat kencing dan menyebarkan adu domba di tengah manusia yang keempat adalah ghibah yang kelima adalah dusta yang selanjutnya adalah menjauhi Al-Quran dan tidak mempelajarinya mengamalkannya dan juga tidur melalaikan sholat lima waktu kemudian selanjutnya makan harta riba kemudian berzina kemudian suka memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan dia sendiri lupa kemudian berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat kemudian mengambil harta rampasan perang kemudian memanjangkan pakaian lebih dari dua mataki karena sombong kemudian setelah itu mencuri ya kemudian setelah itu menyiksa hewan yang dipelihara tidak memberi makan kemudian setelah itu adalah hutang nah ini adalah siksa siksa apa amalan-amalan yang mendatangkan siksa kubur Allah Alhamdulillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam wa'ala rasulillah wa'ala alihi wa'ashabihi wa'alwa'ala amma ba'at hukum berdoa di dalam sujud tanpa bahasa Arab ya hukum berdoa di dalam sujud tanpa bahasa Arab maka berdoa di dalam sholat secara umum baik sujud ruku tanpa bahasa Arab terjadi khilaf di antara para ulama ada yang mengatakan dia haram ada yang mengatakan dia makruh ada yang membolehkan bagi siapa yang tidak sanggup ada yang membolehkan bagi siapa yang tidak sanggup maka para yukum yang di rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam kitab al-mawsu'al fiqhiyah insaqlafidiyafikih bahwa berdoa tanpa berbahasa Arab di dalam sholat al-mangkulu anil hanafiyyah fi do'a bi ghairi al-arabi al-karaha yang ternukilkan dari madhab Hanafi tentang doa tanpa bahasa Arab adalah makruh karena Umar r.a naha an rutana tirja'a ajm Umar bin Khattab melarang untuk berbicara dengan pembicaraan orang-orang ajm yang bukan Arab makanya pada ikhwah berdoa baik dalam sujud ataupun di luar sujud yang jelas di dalam sholat tanpa bahasa Arab maka ini adalah meninggalkan sesuatu yang lebih utama kemudian madhab maliki mengharamkan berdoa tanpa bahasa Arab tanpa bahasa Arab sedangkan madhab syafi'i membagi merinci doa di dalam sholat baik itu doa yang ada dalilnya atau doa yang tidak ada dalilnya ada pun doa yang ada dalilnya maka pendapat yang lebih kuat menurut madhab syafi'i dan ini dikuatkan juga oleh madhab hambari boleh berdoa tanpa bahasa Arab bagi yang tidak sanggup berbahasa Arab ya kalau sanggup maka batal sholat nah ini perekhwah jadi doa yang ada dalilnya dia baca dengan selain bahasa Arab maka apabila sanggup batal apabila tidak sanggup maka boleh yang kedua boleh bagi siapa yang pandai berbahasa Arab dan selainnya maka itu yang ketiga adalah tidak boleh bagi siapapun dari keduanya tanpa ada keadaan terpaksa nah ini kalau seandainya dilihat dari doanya pakai bahasa Arab tapi dia membacanya dengan bahasa selain Arab dan ada dalilnya yang bahasa Arab tersebut ya saya beri contoh misalkan ya doa sujud itu diantara Allah mengfir lahu Allah mengfir li dhambi kullahu diqahu jillahu alahu wa'awwalah wa'akhirahu alani ya tawasir ya Allah ampunilah dosaku yang kecilnya yang besarnya yang jelasnya yang nampaknya dan seterusnya maka ini apabila dibaca dengan bahasa selain Arab maka menurut madhab syafi'i ini adalah boleh bagi yang tidak sanggup bagi yang sanggup membacanya dan bahasa Arab dan doanya adalah berasal dari hadith Rasul sallallahu alaihi sallallahu maka tidak sah sholatnya batal sholatnya kalau seandainya dia sanggup ya nah mendapat yang kedua boleh bagi siapa yang bahasa Arabnya bagus meskipun bahasa Arabnya bagus boleh dia bahasakan Indonesia doanya yang ada darilnya tadi pendapat yang ketiga boleh saat dalam keadaan terpaksa dibahasakan Indonesia doa yang ada darilnya tadi di dalam sujud tadi nah itu kalau doanya ada daril ada pun doanya yang tidak ada darilnya maksudnya doanya itu tidak ada riwayatnya di dalam sholat maka tidak boleh untuk membuat doa doa dengan bahasa selain Arab dan tidak ada khilaf di dalam hal ini gitu ya dan saya lebih contoh kepada rincian dari madhab syafi'i ini apa madhab syafi'i dibedakan antara doa yang ada dalilnya dengan doa yang tidak ada dalilnya doa yang ada dalilnya pendapat yang lebih sahih adalah boleh yang ada dalilnya boleh dengan bahasa selain Arab bagi siapa yang tidak sanggup dan tidak boleh bahkan batal sholatnya bagi yang sanggup nah yang kedua adalah doa yang tidak ada dalilnya tidak ada riwayatnya maksudnya lalu dia buat sendiri dengan bahasa Indonesia maka menurut madhab syafi'i ini tidak boleh dengan satu pendapat maksudnya tidak ada khilaf diantara para ulama madhab syafi'i wallahu a'lam Alhamdulillah bih'i waman walah amma ba'd ada perkara yang menarik di dalam kehidupan kita yaitu perkataan dari Jabir radiyallahu kebinasaan bagi seseorang yang yang ia masuk saudara-saudaranya lalu ia membenci atau menghina lebih tepatnya apa yang ada dalam rumahnya kenapa dia mendatangkan ini dan kebinasaan bagi suatu kaum yang menghina apa yang datangkan kepada mereka maksudnya adalah seseorang tidak boleh menghina pemberian orang lain walaupun dirasa rendah ringan kita datang ke rumah seseorang atas undangan orang tersebut kemudian orang tersebut menyuguhi makanan minuman kepada kita kemudian kita menganggap ini makan minuman tidak layak untuk memanggil tamu dengannya maka tidak boleh lisan kita menghinanya nah ini para ikhuni dalam hati ala Allah dan itulah Rasulullah bersabda wahai wanita wanita yang muslimah jangan sekali-kali seorang tetangga menghina tetangganya walaupun diberi makanan kaki kambing kalau kaki kambing kita kikil enak malah malah suka intinya dahulu mungkin orang dianggap diarab itu kaki kambing bukan sesuatu yang luar biasa maka meskipun demikian tidak boleh kita menghinanya masa cuma ini yang disuguhin jauh-jauh datang ini tidak boleh seperti itu atau ada orang ngasih kita kecil mungkin barangnya kecil tidak boleh kita menghinai yang kecil yang sedikit tersebut dan itu adab seorang muslim Wallahu Alam Masya Allah Alhamdulillah terima kasih sekali Ustaz atas nasihatnya dan semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini apa yang kita pelajari bersama Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari Jazakumullah Hayran sebelum kita tutup Insya Allah kita akan melanjutkan talib kita bersama Ustaz Rina Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Badjari pada pekan yang ketiga di bulan September atau 19 September dengan subtema berikutnya adalah Isolul Fitrah atau biasa-kebiasaan yang berkaitan dengan Fitrah dan kita tutup majlis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa ke peraturan majlis Subhanallah wa biham jika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullah Khairan Ustaz Barakawah Ok